Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 42 ayat yang ke-8 sampai 12, lalu dilanjutkan dengan Masmur pasal 43, Samudera Raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkau lah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 43 ayat 3-4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku, judul renungan kita hari ini adalah, melewati badai hidup, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat suara kasih, pada tanggal 16 Juli tahun 1999, pesawat kecil yang dipiloti oleh John F. Kennedy Jr., jatuh ke samudera Atlantik, pihak penyidik menyimpulkan penyebab kecelakaan adalah, kesalahan yang lazim terjadi dalam penerbangan, yang disebut disorientasi spasial. Fenomena ini terjadi, ketika pilot kehilangan arah akibat jarak pandang yang pendek, dan lupa mengandalkan alat bantu navigasi, yang dapat menolong mereka sampai ketujuan dengan selamat. Sepanjang perjalanan hidup kita, berbagai beban persoalan kerap membuat kita merasa kewalahan dan kehilangan arah, diagnosis kanker, kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dihianati teman, dan berbagai bentuk tragedi kehidupan lainnya yang tidak terduga, bisa dengan mudah membuat kita merasa tersesat dan kebingungan. Saat menghadapi keadaan seperti itu, kita dapat berusaha menaikkan doa yang terdapat dalam Masmur 4. Dalam Masmur ini, sang pemasmur berada dalam tekanan berat dan tidak berdaya, karena merasa dikepung oleh pihak-pihak yang jahat dan curang. Dalam keputusasaannya, Pemasmur memohon kepada Allah untuk memberikan tuntuan yang pasti, agar ia bisa melewati situasi tersebut, dan mencapai tujuannya dengan selamat, yaitu tempat kediaman Allah. Pemasmur tahu bahwa hanya dengan menghadap Allah, ia akan menemukan pengharapan dan sukacita yang baru, apa saja yang diminta pemasmur sebagai penuntunnya, terang kebenaran dan jaminan kehadiran Allah dengan perantaraan roh kudus. Sahabat suara kasih, hal apa yang saat ini membuat Anda kebingungan, bagaimana Anda dapat meminta Allah untuk menuntun Anda hari ini, marilah kita renungkan. Ketika kita merasa bingung dan tersesat, tuntunan Allah yang setia lewat penyertaan roh kudus, dan kehadirannya yang penuh kasih, dapat menghibur dan menerangi jalan kita. Bapak, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dalam keadaan hidup yang serba menantang dan membingungkan ini. Tolonglah kami untuk selalu mengandalkanmu, dalam menentukan langkah kami hari ini. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.